Hai sahabat asna beneran baru tahu kalau kumbang koksi ada yang termasuk predator Kumbang koksi predator dikenal sebagai serangga ramah lingkungan yang mampu membantu petani mempertahankan kualitas tanaman ciri kumbang koksi predator memiliki tubuh oval mendekati bulat ketika telah menjadi imago umumnya berwarna cerah seperti kuning orangnya atau merah dengan spot pop hitam arfanya cenderung memanjang berwarna hitam dan orangnya sedangkan ciri kumbang koksihama secara bentuk sama saja namun eletra atau sayap bagian luarnya berwarna oranye redup dan memiliki bulu halus yang membuatnya terlihat kusam larfanya cenderung membulat berwarna kuning dan berbulu kumbang koksihama diketahui memakan daun tanaman bodhidayah seperti daun terong, semangka, pare, labu, dan masih banyak lagi kumbang ini merusak pada fase larva hingga imago pada saat makan akan meninggalkan jejak pada daun bakas makanannya yang akhirnya menimbulkan kerusakan pada tanaman serta kerugian bagi petani hmm hikmah yang bisa kita ambil adalah terkadang yang tampak serupa memiliki sifat yang sangat berlawanan sehingga penting bagi kita perbanyak pengetahuan agar tak salah menangani alih-alih mau mengendalikan hal yang buruk ternyata malah menyuburkannya Masya Allah penciptaan kumbang koksih yang indah ini pasti tidak lain ada hikmah yang bisa kita ambil dalam Al-Quran Surah Al-Ghasyah ayat ke-17 yang artinya maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan secara umum kita diajak berpikir oleh Allah maha kuasanya Allah sampai-sampai diantara kita manusia yang lemah ini tidak pernah ada yang mampu menciptakan binatang kecil seperti kumbang apalagi sebesar unta yuk kita tambah pengetahuan kita pengetahuan yang semakin mendekatkan diri padanya selamat menikmati